Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rusni di MeoPurple Nah di video kali ini aku akan bahas tentang Drawshop Kingdom Reverse Dan apa aja keseruan yang ada di game ini So seperti apa? Seperti biasa bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu youtube channel aku Nyalain notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari aku Like video ini jika kalian suka Dan dislike jika kalian tidak suka Jika videonya bermanfaat Silahkan share video ini ke seluruh sosial media kalian Dan komen jika kalian punya pertanyaan, tanggapan, dan lain-lain So ini dia videonya Check it out Oke nama game ini adalah Drawshop Kingdom Reverse Disingkat jadi DKR aja Nah seperti yang teman-teman lihat Tampilannya seperti ini Kalau teman-teman pernah mainkan Sekoden 1 Atau Harvest Town Pasti teman-teman gak asing dengan tampilan ini Ya ini adalah game dengan tampilan pixel art Nah di DKR ini ada juga NFT-nya berupa hero, land, dan juga item-atem yang bisa diperjual belikan di marketplace Nah yang aku baca, yang aku tangkap dari membaca white paper-nya Metaverse yang dia kembangkan di games ini itu cukup unik Dimana kita sebagai user bisa membuka toko dan jualan Jadi kayak ada boot-boot gitu yang bisa kita bangun di dalam game ini Jadi orang bisa datang ke toko kita untuk membeli item yang kita jual dan ada festival-festival gitu loh Oke kita scroll ke bawah lagi Disini ada rencana pengembangan atau roadmap-nya Namun dari yang aku baca disini gamenya itu belum rilis Jadi memang baru white paper-nya saja Tapi untuk white list ini lumayan menarik Jadi kita tunggu aja gamenya itu seperti apa Nah nanti aku akan taruh alamat white paper-nya di description box Jadi kalian bisa baca roadmap-nya Oke game ini berasal dari Korea Selatan Dari yang aku baca game ini menggunakan blockchain Clayton Atau dari Kakao Group Karena tokennya ada yang namanya Clay Nah sepengalaman aku ada beberapa game blockchain dari Korea Yang dulu aku mainkan Dan menurut aku itu mereka gagal Tapi itu bergeraknya menggunakan jaringan EOS Dan devnya hanya terdiri dari 2 orang Ya semua aja ini gak gitu Ya karena menurut aku game DKR ini itu cukup potensial Nah oke kita lanjut lagi Yang bikin aku tertarik dengan game ini adalah dari segi tokenomiknya Yaitu joystick token Karena ini masuk banget dengan kriteria game dengan tokenomik yang aku suka Why? Mari kita bahas di bagian tokenomik Nah untuk kaum rebahan pengen cuan tapi malas main Atau yang gak punya waktu untuk main tapi mau cuan kayak aku Tokenomik seperti ini bisa dipertimbangkan Karena mari kita scroll ke bawah lagi Nah ini dia Jadi kita sebagai user yang punya aset seperti hero, land, dan item lainnya Selain bisa menjual beli di marketplace Kita juga bisa menyediakan LP dan staking Dimana 5% dari transaksi di marketplace akan masuk ke trisuri Dan dari trisuri ini akan diberikan kepada kita yang menyediakan LP dan juga staking Disini juga ada sistem governance Dimana sistem ini diperlukan untuk kita yang mau ikut voting dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan game ini Dengan syarat kita memegang token as joy Oke kita scroll lagi ke bawah Disini ada penjelasan tentang joy Ini bisa dipakai untuk apa aja Nah token joy di dalam game ini digunakan untuk fee transaksi pencetakan NFT Nah jadi di game ini ada item yang non NFT dan bisa dicetak ke NFT dengan berbayar joy Nah token joy ini juga digunakan untuk mengupgrade parts atau crafting item Bisa digunakan untuk breeding dan juga mau ikut event festival pun harus berbayar joy Dan juga untuk gacha Hmm cukup banyak juga ya kegunaan token joy di game ini Next kita ke bawah lagi Disini ada total distribusi joy Nah dimana ada 1 miliar token joy dengan pembagian 50% ke user atau pemain Ke investor e-drop dan juga 20% akan dibagikan ke para LP dan juga staking Jadi yang bisa kita kejar yaitu 2 option ini Oke kita pindah ke bagian governance staking Intinya dari semua hasil jual beli NFT dengan pajak 5% ini akan lari ke kita para staker dan para penyedia LP Ya kurang lebihnya seperti itulah Jadi ketika user menyediakan LP atau staking itu katanya kita akan dapat reward berupa sjoy token Nah semakin banyak sjoy yang kita punya semakin besar jumlahnya maka kita semakin bisa mendapatkan powers untuk ikut voting dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan DKR ini Dan sjoy yang akan diterima itu nantinya akan ada yang di lock sampai kapannya disini belum ada penjelasannya Oke next kita ke samping lagi Nah di bagian LP atau likuditas provider reward Karena di game DKR ini ada sistem diva nya kita bisa swipe swipe juga Jadi buat yang mau beli joy token untuk di staking atau beli hero atau untuk LP bisa langsung swipe di dalam gamenya Dan juga untuk para penyedia LP pun katanya akan dapat reward berupa joy token Dengan menyediakan LP pair joy token dan play token Dan untuk kekurangannya itu aku dapat kurang lebih ada 4 Nah dimana disini yang pertama aku belum dapat sistem burning joy nya Entah dengan breeding atau crafting disini masih belum ada infonya Yang kedua aku belum tahu Fortevilleo dari para dev nya Mereka berbakat di dunia blockchain apa pernah bikin apa itu masih belum ada info Karena sebelumnya yang terkenal dengan blockchain itu pasti orang-orang Eropa Dan ini blockchain dengan dev dari Korea Jadi ya nama-nama baru gitu Nah yang ketiga aku cari joy token ini belum rilis di exchange ataupun di DEX Jadi aku belum tahu berapa harga dari joy token Yang keempat dari white paper aku belum mendapatkan penyeimbangan dari token joy ini Setiap project token itu wajib punya penyeimbangan atau sesuatu yang unggul agar menjaga harganya tetap stabil Nah sedangkan resikonya adalah ini tuh project baru kita belum tahu berhasil atau enggak Jika teman-teman mau ikutan selalu hitung risk dan rewardnya juga Nah kalau game DKR ini berhasil seperti game-game blockchain yang terkenal Maka potensi up dari token joy nya bisa berkali-kali lipat Oke intinya mau apapun itu wajib untuk Dior ya guys Oke sekian informasi kali ini semoga videonya bermanfaat Thank you for watching and see you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye